Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di sini dengan aku, Rahmat Dikiki Putri Jangan lupa like, share dan subscribe Nah, sahabat, kali ini aku mau review semua produk tas dari pusat tas impor termurang Surabaya Nah, oke, aku akan mulai dari ini tas yang paling aku dandangkan Karena tas ini paling lucu banget, sahabat, nih Ini pun lucu banget, ada pernikupannya, warnanya pink, sesuai dengan aku suka Ini tasnya lucu, ini menurut aku cocok untuk anak-anak sekolah, gitu karena ada telinganya juga Terus, ini di tasnya, ini ada dua resleting atau kancing Ini di sini yang kancing paling depan, bisa kayak kalau anak-anak sekolah Biasanya bisa untuk naruh tual pen, spidol, pensil, apapun di sini Atau kalian bisa pakai ini untuk wadah sama, alias luang jajan kalian Terus, di situ, di sini ada resleting yang paling gede, ini, oh, di sini, nih, nih dalemannya nih, sahabat Ini ada tas lumayan lah ya, untuk kalian buat taruh buku-buku sekolah kalian Terus, di sini juga Ini lumayan untuk kayak bisa taruh ID card kalian Kalian buat jalan-jalan santai, gitu kan Tasnya cantik banget nih, fotonya nih Terus, yang kedua, ini tas favorit aku sih, menurut aku, ini bakalan aku pakai sehari-hari Karena aku suka bentuk tas yang seperti ini, simpel menurut aku, dan bisa buat apapun yang aku mau Nah, oke, ini ada skatnya tiga, yaitu yang pertama, ini yang terkecil Ini bisa untuk kalian naruh tisu, atau kartu ATM, atau kayak gimana gitu kan Terus, yang kedua, ini yang skat kedua, ini kalian bisa taruh untuk HP, powerbank, kayak gitu Terus, yang ketiga ini, ini itu bisa kalian pakai untuk wadah, apa ya, dompet, alat make-up Jadi, dalam satu tas ini, itu simpel, karena bisa pakai semuanya, dan ini itu menurut aku Yang aku kayak pengennya santai, pakai sepeda motor, teman-teman Ini menurut aku udah cocok sih, udah mencampuk semua kebutuhan aku tasnya Kira-kira aku suka tas yang ringan ini, dan terus dicampuk depan gini, seperti ini Wah, ini selanjutnya, tasnya itu sangat ladies banget Aku dulu itu, anaknya suka banget tas-tas kayak gini, karena simpel banget Aku tuh anaknya gak mau ribet gitu kan Aku jadi kayak tas ini tuh bisa kayak untuk pakai taruh HP, dan tumpet, atau apa gitu Jadi, simpel banget, dan ini bisa untuk kalian buat pakai untuk jalan-jalan, refreshing Termasuk untuk kayak kalian mau ke acara-acara yang formal gitu Nah, oke, dan aku sukanya ini itu ada tiga talinya Jadi, kayak misalnya ini, ini untuk kayak seperti yang di fotoku ini Enak banget dipakai Terus, apalagi kalau misalnya kalian ingin santai-santai Kalian bisa pakai tali yang kayak gini Ih, lucu ada bunga mataharinya loh guys, aku suka banget sih sahabat Terus, apalagi ada ini yang kayak buat jalan-jalan formal Kalau misalnya kalian gak mau yang pakai gantungan seperti ini Kalian gak mau yang sekecil ini Kalian pakai yang gede, ini bagus Dan aku sukanya ini, ini itu bisa kayak dicopot Terus diganti-ganti gitu loh sahabat ini Nih, tinggal bisa gitu Jadi kayak ganti deh Dan ini dalemannya itu ada Ini ada satu, dua, dan ini ada selertanya gitu Resultinya, ini untuk kayak edit card kalian Nah, ini tuh biar lo kecil Tapi memuat segalanya dong Semuanya segalanya Make up pun ini memuat sih menurut aku guys Jadi kalian bisa pacak dimanapun kalian berat ya kalau pakai vaksin Nah, oke sahabat selanjutnya Ini aku ada tas ini Tasnya simpel banget menurut aku Bisa kalian pakai untuk gini Atau kayak gini Itu bisa banget sih sahabat Dan ini aku sukanya bahannya itu Awet banget Dan ini kalau hujan pun gak akan berasah dalamnya tuh Awet banget kan Aku gini-gininin Nah, ini itu aku suka banget Karena cresletingnya ada banyak juga Cuma ya Nih, aku buka ini masih baru guys Tuh Nah, ini tuh agak bersikat-skat tuh Tuh bersikat-skat banget dah Tuh banyak banget skatnya Gitu Tuh Jadi kalau kalian misah-misahin barang itu Ini itu Bagus banget sih Rapi banget Karena banyak skatnya Jadi Untuk kalian yang kayak Aku yang kayak geram primpen Kalian kalau pakai tas ini Pasti Jangan aman Dan tambah primpen lagi Azeh Nah, ini yang aku suka Itu adalah Ini itu Bisa untuk jalan-jalan Bisa untuk manapun Dan bisa untuk sekolah Karena ini Tasnya itu Eee Menurut aku Di kasih tas untuk sekolah gitu Dan Resletingnya itu banyak Ada bed-bed bawah Tengah Dan ini ada juga belakang Jadi kalau misalnya kalian bawa HP Takut kalian taruh aja di belakang Atau kalau yang misalnya Takut penyelangan wajah-wajah Taruh aja di belakang Jadi kayak simpel banget kan Terus habis itu Aku belakangan ini juga Ada Kayak kursus gitu Jadi tas ini itu Sangat aku butuhkan Banget loh sahabat Suka banget deh Apalagi kayak kalung banget nih Nah selanjutnya ini yang terakhir ini adalah tas yang cocok untuk kalian cowok-cowok Ini kalian bisa kayak Bawa kemana-mana Misalnya lais sepeda motor Kemana Karena tuh bisa Ini itu simpel sih Menurut aku Dan Ini itu ada kayak Kuncil woknya loh sahabat Jadi kalian Berkalian cowok-cowoknya keledor Tenang aja Ini udah ada kayak Lumap kunci kuncil wok Yang ada pinnya gitu loh Jadi barang pribadi kalian Gak akan tercuri dijamin deh Aku suka sih Sebetulnya Suka banget Tapi aku cewek Tapi Ini serius bagus banget sih Tuh Dalamnya pun Isinya Buanya Kayak Kalian cowok-cowok pengen Ringkes gitu Langsung Udah Karena ini Buanya banget Buanya Nah, ini dia beberapa tas yang aku review dari Pusat Asimpo Seturan, Surabaya. Aku suka banget sih menurut aku tasnya itu simpel, tapi elever dan cantik banget. Dan ini itu harganya sangat tercokal banget loh, sahabat. Aku ini juga buat XBG-nya, siap pas di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Deskripsion box di bawah, serta aku akan kasih nomornya biar kalian buat yang pengen cat langsung ke onertnya di Whatsappnya, gampang. Nah, keskiranya lagi dulu. Semoga kalian suka review kali ini, semoga berapaan. Maafkan aku bilang ada salah-salah kata, salah satu informasi. Keskiranya lagi dulu, semoga kalian suka ada darah. Semoga kalian suka ada darah, suka ada bawah, like, dan subscribe. Bye bye! Bye bye!